Halo sahabat LS, salam jumpa, saat ini saya berada di lembah sungai Oyo, Bantul, Yogyakarta. Tentunya ada hal yang menarik di sini, apa itu? Mari simak video saya. Ya sahabat LS, kita sudah sampai, lokasinya ada di bawah sana. Ya, untuk ke lokasi kita harus jalan menurun. Baik sahabat LS, ini dia lokasi parkir untuk kendaraan roda 2, sedangkan untuk kendaraan roda 4, kita bisa menaruhnya di atas. Baik sahabat LS, kita langsung saja menuju ke lokasinya. Ya sahabat LS, untuk lokasinya kita tetap saja terus turun ke bawah. Dan jangan lupa tetap berhati-hati, pelan-pelan saja. Terima kasih telah menonton! Ya sahabat LS, ini dia sungai Oyo, kita sudah sampai di lokasi yang tidak tuju. Baik sahabat LS, kita langsung saja menyeberang sungai, kita menuju ke lokasi tempat penyewaan perahu Kano. Ya sahabat LS, pada hari Sabtu dan Minggu, biasanya tempat ini lebih ramai dari hari-hari biasanya. Dari anak-anak hingga orang tua, banyak yang datang ke sini, hingga kita harus mengantri untuk naik perahu Kano. Ya sahabat LS, untuk sewa perahu Kano dikenakan biaya sebesar 10.000 rupiah, dengan durasi waktu 15 menit. Ya sahabat LS, tidak perlu khawatir, bagi yang belum bisa atau belum berpengalaman, tentunya akan diajari caranya naik perahu Kano dengan benar. Ya sahabat LS, kelebihan naik perahu Kano di sini. Ini airnya jernih, bersih, alami, dan pemandangan atau view alamnya sangat menarik. Ya sahabat LS, sambil naik perahu Kano, kita juga bisa sambil bersuah foto. Dan tentunya, naik perahu Kano menjadi sebuah pengalaman yang menarik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik sahabat LS, kita berpindah tempat, kita kembali menepi, kita lewati jembatan pambu lagi. Ya sahabat LS, kita perhatikan di pinggiran sungai banyak orang memanfaatkannya untuk duduk santai. Dan di sini kita juga bisa menemukan warung-warung yang menyediakan makanan. Baik sahabat LS, dari sini kita perhatikan view-nya cukup menarik. Ya sahabat LS, menurut saya inilah alasan mengapa lembah sungai Oyo menjadi primadona bagi banyak orang. Terima kasih telah menonton! 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 Ya sahabat LS, kita lihat ternyata banyak pemancing ikan di sini. Jadi sahabat LS juga bisa memanfaatkannya untuk memancing ikan. Ya sahabat LS, dengan pemandangan yang menarik dan banyaknya warung tentu saja akan membuat semakin betah. Demikian sahabat LS, perjalanan saya ke lembah sungai Oyo, semoga bisa memberikan wawasan dan informasi. Jangan lupa dukung channel saya dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!